Hai hai Pinat Gang Guys, hingga saat ini, virus corona masih mewabah di seluruh dunia. Akibat virus ini, kita pun harus melakukan social distancing untuk mengurangi kontak fisik demi menahan laju penyebarannya. Untuk itu, kita pun harus mengubah segala kebiasaan kita, termasuk dalam bersalaman guys. Guys, ternyata banyak lho gaya salaman baru di tengah wabah virus covid-19 ini. Wah, apa aja tuh? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Inilah gaya salaman baru di tengah wabah corona. Eits, tapi sebelum kita mulai, bagi kami yang belum subscribe, ditekan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari TSP. Salaman tidak kena Guys, di tengah wabah virus corona ini, ternyata membuat orang jadi kreatif untuk mengganti kebiasaan salaman berjabat tangan dengan cara lain lah. Terlihat dalam video, beberapa orang yang menggunakan seragam pakaian dinas ini, sedang berkumpul dan mengantri untuk bersalaman. Eits, tapi kalau diperhatikan, ternyata ada yang gak biasa nih guys. Dari gayanya saat mengulurkan tangan sih memang kayak salaman pada umumnya. Tapi saat tangan mereka saling bertemu, ternyata tidak saling bersentuhan. Lucunya lagi, walaupun gak kena, orang-orang ini tetap menggoyangkan tangannya seperti salaman biasa loh. Hehehe, ade-ade saja deh. Video ini pun langsung dibanjari komentar oleh warganet guys. Ada yang bilang itu salaman wireless, ada yang bilang seperti unyil, bahkan ada yang bilang seperti ngipasin sate. Hihihi, Emang unik banget ya guys salamannya. Salaman Siku Nah guys, salaman siku kayaknya yang paling populer deh di tengah wabah virus corona ini. Kalau biasanya saat salaman, telapak tangan satu sama lain saling bersentuhan, kali ini beda guys. Biar tidak ada pertukaran bakteri, bagian yang saling bersentuhan diganti dengan siku. Jenis salaman ini sudah dilakukan di mana-mana. Bahkan petenggi-petenggi negara di dunia pun sudah melakukan gaya salaman siku saat berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Donald Trump ini. Walaupun awalnya sempat lupa, tapi akhirnya ia melakukan salam siku ini kepada Bruce Greenstein, kepala staff strategi dan inovasi LHC Group setelah berpidato. Hihihi, mungkin belum terbiasa ya, jadi lupa deh. Gak hanya pemimpin di dunia aja guys. Salaman siku ini juga sudah dipraktekan di dunia olahraga loh. Seperti yang dilakukan pelatih Spurs, Josh Mourinho dan pelatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann ini guys. Pelatih Liverpool, Jorgen Klopp dan pelatih Atletico Madrid, Diego Simon pun melakukan hal yang sama. Wihihi, keren ya guys. Kalau kalian sudah melakukannya belum? Foodshakes Nah, kalau tadi dibahas tentang salaman baru yang menggunakan tangan, yang satu ini beda guys. Salamannya justru memakai kaki. Hmm, gimana tuh caranya? Kalian lihat aja tuh, kedua orang ini akan saling menendang satu sama lain sampai kaki mereka bersentuhan guys. Hal ini sering disebut dengan foodshakes. Sudah banyak loh orang-orang yang mempraktekannya. Misalnya saja Presiden Tanzania, John Magufuli ini guys. Bahkan, Sekretaris Jenderal Organisasi OPEC juga melakukan foodshakes dengan para tamunya. Wah, boleh juga tuh untuk ditiru. Selain itu, foodshakes ada dua orang juga yang menambahkan gerakan-gerakan lain kayak lagi ngedance gitu tuh. Waduh, kalau ribet kayak gini sih, mending gak usah salaman sekalian ya. Cukup saling senyum aja. Hihihihi. Nah, itu dia guys. Gaya salaman baru di tengah wabah corona. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka salaman yang mana nih? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya guys. Terima kasih.